Lima isu miring ini menerpa Gali Ginanjar, Kumala Sari pasca nikah. Sejumlah kabar miring menerpa bahtera rumah tangga Gali Ginanjar dan Kumala Sari yang mengaku. Sudah menikah siri setahun lalu. Apa saja rumor tersebut dan seperti apa Gali dan Kumala menjawabnya. Simak hasil rangkuman timcumicumi.com berikut ini. Kumala Sari terlibat afair dengan pria lain. Pasca pengakuan Gali dan Kumala Sari telah menikah. Muncul foto Kumala Sari dicium mesra seorang kakek. Kakek yang kabarnya seorang pejabat tersebut diberitakan telah menikah dengan Kumala Sari. Tetapi pihak Gali dan Kumala Sari membantah kabar tersebut. Mereka mengaku sang kakek masih keluarga dengan Kumala Sari, politikus di Sumsel. Kumala Sari masih istri pria lain. Rumor miring selanjutannya adalah Gali dan Kumala Sari menikah diam-diam karena Kumala Sari. Sebenarnya ketika itu masih berstatus sebagai istri orang. Yaitu si kakek dalam foto yang mencium Kumala Sari. Tapi hal tersebut dibantah Gali dan Kumala Sari. Yang mengaku menikah diam-diam dan hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat. Pamer Mobil Orang Lain Ketika Kumala Sari mengunggah foto mobil hadiah ulang tahunnya dari Gali. Banyak hatres yang menuding bahwa mobil tersebut merupakan pemberian si kakek. Pria yang diduga suamisah Kumala Sari tetapi kabar itu dibantah Gali dan Kumala Sari. Menurut mereka, mobil tersebut merupakan kado dari Gali yang dibeli secara kes dari showroom. Sahabat mereka, mobil bekas punya orang. Ada hatres yang menuding bahwa mobil yang diklaim milik Kumala Sari statusnya merupakan milik. Orang, Gali dan Kumala Sari mengakui bahwa mobil tersebut memang mobil bekas. Tapi mereka beli secara kes di showroom mobil teman mereka. Menurut Gali dan Kumala Sari, karena itu mobil bekas wajar kalau ada yang mengaku pernah menjadi pemilik mobil tersebut. Gali hanya suami cadangan. Gali menikahi Kumala Sari secara diam-diam dikabarkan karena Kumala Sari ingin menjadikannya. Sebagai suami bayangannya, sedangkan suamisahnya adalah pejabat di dalam foto heboh yang mengecup pipi Kumala Sari dengan mesra. Tapi semua itu dibantah Gali dan Kumala Sari. Mereka menilai itu sebagai fitnah belaka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.